Kembali lagi di Alceh Tutorial Jadi hari ini kita akan Seperti biasa upgrade SSD Tapi ini kita upgrade SSD NVMe Dari ini ya Kita pasangin 256GB dari Lexar Untuk laptopnya ini merek HP HP yang tipe Kelihatan gak ya Kelihatan gak ya Model 14 Model 14 DK1025 Kecil banget tulisan ini guys Ini ya Ini yang Ryzen 3 Kita akan langsung aja Lumayan mudah Untuk cara bongkarnya Harus Keletek dulu ininya Karetnya Tinggal lepas semua baut Di bawahnya ada 2 Di sini 1 Di atas 3 Masuk cámara Rendah Keletek Iya Bukkus Aldat Bukkus Kalau kita pake ini ya, bandar tipis untuk menetek samping Oke, kita buka dulu, nanti jauhnya akan jelas dulu ya Letek sekelilingnya, dia buka cover belakang ya, full Kayak kebanyakan laptop-laptop sekarang Nah, kelihatan ya Deketin dulu Tadi aku pause, aku turunin biar enak Nah, jadi kelihatan untuk NVMe-nya itu posisinya di tengah sini ya Kita cabut baterai dulu Untuk laptop-laptop yang udah ada slot untuk NVMe-nya Ataupun M.2 SATA Pasang ini aja Pasang SSD-nya yang M.2 SATA atau NVMe Biar nggak ngalahin hard disk dicabut ya Jangan pake SSD kotak lagi Kalau udah ada slot kayak gini Soalnya sayang juga nih Kalau hard disk dicabut Di jadikan eksternal tuh sayang Kita buka Oke Untuk SSD Lexar nih, kita dapet baut ya Dikasih baut tuh Dikasih baut sama dia Kita pake bautnya Dikasih bautnya Dikasih bautnya Oke Mata-mata obeng yang agak gede ya Biar Dikasih bautnya Oke Kira-kira di tengah Aduh kita pasang baterai Jangan di bawah dulu biar kita cek untuk SSD nya Kita coba nyalain Kita coba cek di bio setup ya Jadi ini Ryzen nya Ryzen 3 3250U Bentar kita boot ya Legacy oke Secure boot nya kita matikan dulu USB boot oke Kita cek Itu di Di mana ya Kayaknya di depan ini deh System Diverse Vime Configuration Gak ada guys NVMe nya gak kelihatan guys Bentar ya Ini serial number System Lock Device Device Ada lu ini Aku baca Sebab dulu ya Kita coba langsung tembak aja Kita boot device langsung Kita lanjut Kita coba USB oke Terus enter to continue Oke Gak bisa nih Bentar ya Kita coba tuker Kita coba Masuknya Ini udah masuk ke installan Kita akan install Ntar gue akan Tes untuk speed dari Ini ya Speed SSD NVMe dan Alexa Ini Kita akan coba di Crystal disk Dia dapat speed berapa Apakah sesuai dengan ininya Kayaknya sih gak up to ini Ntar gue Lanjutin videonya Setelah sudah Beres Jadi setelah udah Kita ini ya Kita pasang driver Dan ininya Udah kita Kita Deketin Nah jadi Udah kita Speed test Untuk SSD nya Ini pake Crystal disk Ini Lexar NM620 Yang 256 Ternyata gak sesuai Dengan kotanya Ini up to Tiga setengah ya Mungkin di mainboard Yang seri-seri yang Terbaru Jadi speed nya Kita cuma dapat Di 1800an Untuk Rate nya Berat nya 1200an Jadi ini Kurang lebih Kayak NVMe gen 2 Kita akan coba Speed booting Kita akan coba Nyalakan 10 detik Udah setengah menit Kurang lebih Hampir 20 detik Udah masuk Di windows ya Ini udah bisa Jalan Kita lihat dulu SSD nya SSD nya Ini kan ya Lexar 256 Buat teman-teman Yang pengen Pasang SSD Upgrade SSD RAM Bisa ke HOC ya Ini di Banjarmasin Itu Di maps Google Maps Ada di toko offline Pasal komputer BCM Terima kasih yang udah nonton Sampai jumpa Di HOC Tutorial Vem주� Sampai jumpa italian Terima kasih.